Penatua kedua yang tragis Namun, Sen Ki-in tidak mau menyerah Zuawan masih memiliki potret hantu Yama yang sangat diinginkannya Jika Zuawan dibawa pergi oleh ras alien Maka dia tidak akan memiliki kesempatan dengan potret hantu Yama Namun, Sen Ki-in tidak berani melangkah maju untuk menghentikan mereka Jika dia melakukannya, penguasa langit Transcendent manapun dari ras lain akan dapat membunuhnya Bagaimanapun, jiwa ilahinya telah terluka parah Dan kekuatannya hampir tidak lagi sebanding dengan penguasa langit Transcendent tahap awal Kombinasi berlidah yang diam-diam memperhatikan percakapan antara Zuawan dan keempat Master Jalan Setelah Master Jalan Utara mengabaikan Zuawan, kombinasi berlidah yang akhirnya berbicara Kamu sudah selesai berdebat, Long Wen Sekarang kamu bisa melepaskan orang suci Phoenix dan ikut dengan kami Jangan khawatir, kami tidak berencana untuk merenggut nyawamu Kami hanya ingin membicarakan sesuatu denganmu Selama kamu bekerja sama, nyawamu tidak akan terancam Suara kombinasi lidah yang sangat lembut, seolah-olah dia sedang mengobrol dengan seorang teman Namun, Zuawan tahu betapa mengerikannya kombinasi lidah yang Selama dia mau, dia bisa langsung melukai atau membunuh Zuawan Meskipun tubuh suci pangu milik Zuawan telah mencapai tahap akhir alam bintang 6 Ia masih jauh dari sebanding dengan kombinasi lidah yang Zuawan dengan lembut mengusatokan langit berbintang di pinggangnya Dia tidak bisa tidak memikirkan suara di lantai 9 pagoda langit berbintang Ini adalah satu-satunya kartu truf yang bisa dia gunakan sekarang Dia berharap roh pagoda langit berbintang tidak menipunya Melihat Zuawan tidak berbicara lama, kombinasi lidah yang berhenti dan berkata dengan ekspresi tidak senang Long Wen, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Kemarilah sekarang, tidak ada yang bisa menolongmu sekarang Jika kau ingin hidup, kau harus melakukan apa yang kukatakan Mata indah Mu Yu tertuju pada Zuawan Dia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya Jika Zuawan tidak setuju dengan kombinasi lidah yang, dia akan segera menyerang Semua orang kini tengah menatap Zuawan Mereka mengantisipasi bagaimana manusia ini akan menanggapi kombinasi lidah domba Zuawan perlahan mengangkat kepalanya Tatapannya sedingin danau beku yang tidak berubah selama ribuan tahun Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku menolak Lingkungan sekitarnya sangat sunyi, dan yang menggantikannya adalah suara orang-orang menghirup udara dingin Long Wen ini benar-benar punya nyali Dia berani menolak secara langsung di depan persatuan lidah Yang dan Mu Yu Apakah dia benar-benar ingin mati? Duo Yang Jiao tercengang Tak lama kemudian, dia memperlihatkan ekspresi garang dan berkata Kau menolak Apakah kamu benar-benar ingin mati? Saudara Yang Zi, mengapa engkau membuang-buang nafasmu untuk manusia ini? Saya akan menangkapnya segera Bagaimanapun, kita sudah mencapai kesepakatan dengan manusia Tiba-tiba, sesosok tubuh melesat keluar dari kelompok orang luar Membawa serta hawa panas yang menyengat Sosok itu bagaikan tornado api yang dahsyat dan mengerikan Dia adalah tetua kedua dari suku Phoenix Manusia segera mengenali sosok dengan aura api yang mengerikan itu Seseorang berseru kaget Persatuan lidah Yang dan Mu Yu saling memandang dan menarik kembali niat awal mereka untuk menyerang Mereka tahu bahwa dengan kekuatan tetua Hong, menghadapi Long Wen tidak akan menjadi masalah Zua Wen menarik nafas dalam-dalam dan menatap tetua kedua yang sedang bergegas mendekat Dia dapat dengan jelas melihat tatapan ganas di mata tetua kedua Dia tahu bahwa lelaki tua ini pasti tidak akan menahan diri kali ini dan pasti akan membunuhnya dalam satu gerakan Saraf orang-orang di sekitarnya menegang Mereka semua tahu bahwa meskipun tetua kedua dari suku Phoenix ini juga berada di tahap awal alam master pencapai surga Basis kultivasinya sangat mengerikan Namun, mereka tahu bahwa kekuatan tempur kedua tetua ini sangat mengerikan Mereka jelas bukan orang biasa Seng Ki Yin, Siang Puyu, dan An Sao Jin Tiga ahli alam master pencapai surga tahap awal dari ras manusia Telah bergabung untuk menghadapi tetua kedua di pintu kegelapan Namun, akibat dari penindasan mereka telah lama menyebar ke seluruh kam luar angkasa Long Wen ini tamat An Sao Jin bergumam sendiri, wajahnya berubah ungu saat melihat bahwa tetua kedua yang menyerang Dia teringat beberapa kenangan buruk Tepat ketika semua orang mengira bahwa Long Wen akan terus-menerus mundur karena takut Mereka tercengang saat mengetahui bahwa Long Wen mengeluarkan sebuah tanda dan berteriak keras Aku membutuhkanmu Ekspresi itu, suara itu, dan tindakan itu, sungguh konyol Namun, tak lama kemudian, ekspresi semua orang berubah Bahkan ekspresi tetua kedua, yang dipenuhi dengan niat membunuh, berubah Energi penghancur yang membuat semua makhluk hidup gemetar mulai menyebar perlahan dari menara langit berbintang Di tengah perkemahan luar angkasa, benda hitam yang tampak seperti mulut meriam perlahan muncul dari tengah menara langit berbintang yang telah berdiri di sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Ledakan Seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari mulut meriam Arah seberkas cahaya itu sebenarnya adalah tetua kedua dari suku Phoenix yang sedang bergegas menuju Zuawan Tetua kedua tertegun, tetapi saat sinar cahaya itu hendak mengenainya, dia kembali sadar dan mulai mundur Pada saat yang sama, dia menggunakan semua energi di tubuhnya untuk membangun pertahanan yang kuat di sekelilingnya Ah! Sayangnya, usaha tetua kedua dari suku Phoenix tidak membuahkan hasil Sinar cahaya langsung menembus semua pertahanannya, menyatu menjadi satu titik, dan akhirnya menembus dahi tetua kedua Tetua kedua bahkan tidak sempat mengerang sebelum kepalanya meledak, dan jiwa ilahinya hancur Ia menjadi mayat tanpa kepala yang jatuh dari langit Zuawan awalnya tertegun, tetapi dia segera mengulurkan tangan kanannya dan menyapu cincin roh dari tangan tetua kedua Panah ilahi Houyi miliknya ada di dalam, jadi dia tentu saja tidak akan melepaskannya Sial, inikah kekuatan menara langit berbintang? Bukankah ini agak terlalu mengagumkan? Setelah menyimpan cincin roh itu, Zuawan tidak percaya Tetua kedua dari suku Phoenix itu sangat menakutkan, tetapi dia benar-benar terbunuh dengan satu pukulan Tidak heran roh menara berkata bahwa kekuatan menara langit berbintang cukup untuk menghancurkan seperempat wilayah surgawi Suanmi Roh menara itu berkata bahwa aku hanya bisa menggunakan kekuatan menara langit berbintang sekali saja Apakah satu serangan itu sudah cukup? Zuawan tiba-tiba teringat apa yang roh menara katakan kepadanya dan terkejut Membunuh tetua kedua dari suku Phoenix memang merupakan kejutan yang menyenangkan, tetapi tetua kedua dari suku Phoenix hanyalah salah satu dari banyak ahli ras asing Ada banyak pemimpin ras asing di perkemahan langit berbintang yang bahkan lebih kuat dari tetua kedua Kalau dia hanya bisa melepaskan satu tembakan, maka dia, Zuawan, tetap tidak akan bisa melarikan diri Sudah ku bilang kau hanya bisa menggunakan kekuatan Steri Sky Tower satu kali saja, bukan hanya sekali Kali ini, Anda dapat menggunakan Steri Sky Token di tangan Anda untuk mengendalikan menara di Steri Sky Tower Anda hanya punya waktu satu jam, jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya Benar sekali, kamu tidak perlu berteriak, aku membutuhkanmu, lagi Kamu hanya perlu berkomunikasi dengan Steri Sky Token Steri Sky Tower memiliki total sembilan lantai, dan setiap lantai memiliki menara Kamu dapat mengendalikan dan menggunakan kesembilan menara tersebut Suara elegan roh menara terdengar sekali lagi, bergema di benak Zuawan Wajah Zuawan berseri-seri karena gembira Jika dia punya waktu satu jam, dia bisa menggunakan menara-menara di Steri Sky Tower untuk mengusir para penyerbu asing ini Memikirkan hal ini, Zuawan tiba-tiba melompat mundur dan langsung mencapai puncak menara langit berbintang 3072 Benteng Benteng Menara Langit Berbintang Longwen benar-benar dapat mengendalikan Benteng Menara Langit Berbintang Bagaimana mungkin? Sang Daolort Timur, Tan Singhua, berteriak kegirangan Tiga Daolort lainnya juga tersadar, dan mata mereka dipenuhi keterkejutan Semua orang tahu bahwa energi Menara Langit Berbintang sangat kuat Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan energi Menara Langit Berbintang Bahkan keempat Daolort hanya dapat membuka segel Menara Langit Berbintang Dan melepaskan semua energi di dalam Menara Langit Berbintang Untuk menimbulkan ledakan tanpa pandang bulu demi menghancurkan ras asing Namun, mustahil untuk mengendalikan energi Steri Sky Tower sepenuhnya Paling tidak, keempat Daolort tidak dapat melakukannya Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menggunakan Benteng Steri Sky Tower Namun sekarang, Longwen benar-benar telah mengerahkan meriam dan bahkan mampu menggunakannya untuk menyerang Apakah dunia akan berubah? Sejak kapan Steri Sky Tower menjadi begitu patuh? Zuawan berdiri di puncak Menara Langit Berbintang Dan tatapannya jatuh ke kubu timur dan utara Kedua kubu itu dipenuhi pasukan ras asing Zuawan mengjilat bibirnya, dan dengan sebuah pikiran Tiga tingkat benteng terbawah ditujukan ke kam timur Tiga tingkat benteng tengah ditujukan ke kam utara Dan tiga tingkat benteng teratas dikendalikan oleh Zuawan Mereka ditujukan kepada para pemimpin ras asing yang tidak jauh dari Menara Langit Berbintang Oh tidak, orang ini akan menyerang pasukan ras asing Pupil mata Yang Jian He mengecil Sebelum dia selesai berbicara, enam sinar cahaya melesat keluar dari enam benteng yang diarahkan ke kam timur dan utara Mereka merobek kekosongan dan melesat kedua kam Sinar cahaya itu sangat mengerikan, dan dapat menembus apa saja Apapun yang terkena sinar cahaya itu pada dasarnya akan musnah menjadi ketiadaan Sinar cahaya itu bagaikan sinar kematian Kemanapun mereka lewat, semuanya berubah menjadi reruntuhan dan kematian Ras asing di kedua kubu berteriak tanpa henti Tak satu pun dari mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup setelah terkena sinar cahaya Mereka pada dasarnya musnah menjadi debu Berlari Berlari Petik 2 Petik 2 Di tengah teriakan yang tak ada habisnya, pasukan ras asing menjadi panik Dan mereka mulai melarikan diri menuju langit berbintang di luar Mereka tahu bahwa jika mereka tetap tinggal di sini, mereka pasti akan mati Masih ada peluang untuk bertahan hidup jika mereka melarikan diri Wajah kelompok yang jian langsung berubah muram Dia menatap sosok di puncak menara universal Dia tahu bahwa dia harus menghentikan orang ini Kalau tidak, pasukan ras asing mereka akan hancur Memikirkan hal ini, kombinasi lidah yang menghentakkan kaki kanannya dan menyerang Zwa Wen seolah-olah telah berteleportasi Ia yakin bahwa ia tidak terlalu jauh dari menara universal Dengan kecepatannya, ia akan dapat mencapai puncak menara universal dalam sekejap mata Kemudian, ia akan dapat menangkap manusia ini Namun, segera, rasa krisis yang kuat muncul di benaknya Seketika, tiga menara di tiga lantai atas Terry Sky Tower Mengarah ke arah staff gabungan Yang Shee dan menembakkan tiga sinar cahaya yang mengerikan Ekspresi kombinasi Yang Shee berubah drastis Kedua kakinya menghentak di udara dan langsung berubah beberapa puluh posisi di udara Meninggalkan banyak bayangan ilusi Namun, sinar cahaya itu tampaknya telah melihat rute pelarian duo Yang Shee Ia malah mengejar duo Yang Shee Duo Yang Shee tidak punya pilihan selain terus mundur Pada akhirnya, dia mundur ke posisi semula Pada saat yang sama, sepertiga perut Yang Shee duo telah menghilang Jelas, ketika duo Yang Shee menghindar, dia pasti terkena salah satu sinar cahaya Itulah sebabnya sepertiga daging di perutnya menghilang menjadi ketiadaan Wajah duo Yang Shee berubah jelek Ia menyadari bahwa energinya tidak dapat bersirkulasi sendiri di area yang terkena sinar cahaya tersebut Lebih jauh lagi, lukanya tidak dapat sembuh sendiri Dengan kata lain, pemulihannya sangat lambat Duo Yang Shee merasa tidak percaya Dia berasal dari ras penyihir dan memiliki tubuh fisik yang kuat Di antara ras yang tak terhitung jumlahnya di alam surga primitif Dia dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik Biasanya, luka seperti itu bisa sembuh dalam sekejap mata Namun, sekarang, lukanya tidak bisa sembuh Dia tahu itu karena pancaran cahaya dari menara universal Energi pancaran cahaya itu tidak biasa Itu benar-benar dapat menekan pemulihan tubuh fisiknya yang kuat Apa? Bukankah kau tadi ingin menangkapku? Mengapa kamu tidak datang sekarang? Zuo Wen berdiri di puncak menara langit berbintang Menatap ke bawah ke arah manusia dan makhluk non-manusia Yang tak terhitung jumlahnya di empat tempat perkemahan langit berbintang Dia menatap persatuan lidah yang Dan suaranya tidak cepat atau lambat Tetapi sangat menggetarkan jiwa Seperti genderang yang ditabuh di hati setiap orang Duo Yang Shee memegang luka di perutnya Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian Dia tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan berubah Long Wen terkutuk ini benar-benar tahu cara menggunakan energi menara universal Bagaimana dia melakukannya? Karena kamu tidak ikut, biar aku saja Zuo Wen menyeringai Senyumnya begitu dingin sehingga tidak mengandung kehangatan Setelah Zuo Wen selesai berbicara Tiga sinar cahaya melesat keluar dari tiga tingkat menara universal ke arah sisi Yang Shee Duo Ada total empat pemimpin ras asing dan sekelompok elit ras asing di pihak duo Yang Shee Ketika Zuo Wen mengendalikan menara universal untuk menyerang mereka Para pemimpin ras asing ini segera mundur Mereka berlari jauh lebih cepat daripada duo Yang Shee Dan tidak memiliki kesadaran untuk menghadapi serangan secara langsung Mu Yu juga mundur Matanya dipenuhi amarah dan ketakutan Kedua pemimpin suku Phoenix benar-benar terbunuh begitu saja Ini merupakan kerugian besar bagi suku Phoenix Selain itu, bahkan harapan orang-orang Phoenix Sang saintes dari orang-orang Phoenix Ada di tangan Long Wen yang terkutuk ini Sekarang, menghadapi Long Wen, dia hanya bisa terus mundur Hal ini membuat Mu Yu sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah Tidak peduli seberapa muramnya perasaannya Dia benar-benar tidak berani untuk bergegas Meriam menara bintang universal terlalu menakutkan Dia bisa mencium ancaman kematian dari Meriam tersebut Jika dia bergegas, itu sama saja dengan mencari kematian Saudara Yang Shee, apa yang harus kita lakukan sekarang? Twilight Rain mengirimkan transmisi suara ke harmoni domba dan lidah Yang juga menghindari serangan tersebut, saat dia menghindari serangan tersebut Wajah Duo Yang Shee tampak muram Matanya dipenuhi kengganan saat dia berkata, mundur Mu Yu terkejut, tetapi saat dia melihat pasukan non-manusia di kam timur dan utara melarikan diri Wajahnya dipenuhi kekalahan Saran Duo Yang Shee memang yang paling bijaksana Jika mereka tidak mundur sekarang, ras asing akan menderita kerugian yang lebih besar Ayo mundur Mu Yu menganggup dan mulai mundur Terlepas dari apakah itu persatuan harmonis Yang Jiao, Mu Yu, atau dua pemimpin ras asing lainnya Mereka semua adalah penguasa langit yang melampaui Dengan keempatnya bekerja sama, mereka memang mampu memblokir serangan tiga sinar cahaya dan mulai mundur dengan tertib Empat Master Dao, berapa lama kalian berencana menonton pertunjukan ini? 3073 Melarikan diri karena panik Long Wen, apakah begini caramu berbicara kepada seorang Daolord? Daolord Utara, Yao Jianyuan, berkata dengan dingin Namun, Daolord Timur, Tan Xinghua, melangkah maju dan bergegas menuju kombinasi lidah yang Pada saat yang sama, ia mengirimkan suaranya kepada Zua Wen Long Wen, terima kasih untuk ini Lagi pula, kami berempat Daolord sebelumnya telah salah Setelah ini selesai, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan kompensasi kepadamu Setelah berbicara, Tan Xinghua bergegas menuju kombinasi lidah yang dan mengeluarkan cambuk meteor Permukaan meteor whip diselimuti oleh petir dan tampak seperti ular petir kuno Petir yang tak berujung bersiul saat melesat menuju kombinasi yang tonguet Tan Xinghua, kamu sedang mencari kematian Kau sudah terluka para olehku sebelumnya, tetapi kau masih berani melawan aku dengan tubuhmu yang terluka para itu Kamu sedang mencari kematian Melihat cambuk meteor panjang milik Tan Xinghua, niat membunuh meledak dari mata persatuan lidah yang Dia mengepalkan tangan kanannya ke udara, dan kapak besar muncul di telapak tangannya Dia dengan keras menjatuhkan cambuk meteor panjang ke satu sisi Kombinasi lidah yang melangkah maju dengan kaki kanannya dan kapak besar di tangannya mengikuti momentumnya dan menghantam ke arah Tan Xinghua Kekuatan dahsyat itu tampaknya telah melanggar aturan Dao Surgawi Seluruh ruang menjadi rapuh seperti kertas di hadapan kekuatan dahsyat kapak besar itu Ekspresi Tan Xinghua berubah drastis Dia sudah terluka parah dan bahkan di puncaknya, dia mungkin tidak bisa mengalahkan kombinasi lidah yang, apalagi sekarang Tan Xinghua hanya bisa mengayunkan lengan kanannya dengan ganas saat melihat kapak raksasa itu datang ke arahnya Cambuk meteor di telapak tangannya seperti tornado Cambuk itu diletakkan secara horizontal di depannya dan mulai berputar tanpa henti Kecepatannya sangat cepat, dan petir melonjak dan meledak Wah! Sayangnya, meteor whip hanya berhasil menangkisnya beberapa saat sebelum akhirnya terdorong ke samping Tan Xinghua memuntahkan setegup darah dan memperlihatkan cacat di dadanya Mati! Wajah kombinasi berlidah yang tampak garang Kapak besar di tangannya membelah udara bagai air dan menghantam ke arah cacat di dada Tan Xinghua Serangan kombinasi lidah yang terlalu mengerikan Jika mengenai Tan Xinghua, dia pasti akan mati Suara mendesing Seberkas cahaya tiba-tiba menyapu dan menghantam kapak raksasa itu Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan yang jauh gemetar dan tanpa sadar mundur Kapak raksasa itu juga terlempar oleh sinar cahaya itu Kapak itu mendarat jauh dan melayang di udara, permukaannya redup Wuss! Wuss! Dua sinar cahaya lainnya melesat, satu dari depan dan satu dari belakang Menjepit domba yang harmonis dan lidah di tengah Ekspresi panik muncul di wajahnya saat dia menghentakkan kakinya berulang kali di udara Seluruh tubuhnya berubah menjadi serangkaian bayangan saat dia lolos dari kepungan dua sinar cahaya itu Namun, saat dia melarikan diri, seberkas cahaya ketiga tiba-tiba menembusnya Sinar cahaya ini sangat familiar baginya Sinar cahaya yang sama yang telah menerbangkan kapak raksasanya Sinar cahaya itu tiba-tiba muncul pada saat ini dan mendarat di jalan yang hendak ditinggalkannya Pada saat ini, tidak ada cara untuk menghindari kombinasi kambing dan lidah Dia mengaktifkan semua energi di tubuhnya dan mengalirkannya ke seluruh tubuhnya Menggunakan ini untuk menahan sinar cahaya Wah! Sinar cahaya itu mendarat di tubuh domba dan lidah Lalu terdengarlah suara teredam yang sangat menusuk telinga Yang jauh menyilangkan tangannya di depannya Dan semua energi di tubuhnya terkumpul di tangannya, membentuk pertahanan yang kuat Namun, pada saat ini, riak-riak dahsyat muncul di pertahanan energi Seolah-olah batu yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh ke permukaan air Riak-riak itu sangat padat dan sangat dahsyat Wajah yang jauh pucat dan tak berdarah Tubuhnya bergetar hebat, dan dia memuntahkan setegup darah Ia mulai mundur terus-menerus Tekanan yang diberikan sinar cahaya itu terlalu besar Dan ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi Di puncak menara langit berbintang, Zuawan segera melihat yang jauh yang masih berjuang untuk bertahan Dengan sebuah pikiran, dua menara lainnya di tingkat atas tiba-tiba berkumpul dan membidik yang jauh Dua sinar cahaya yang menyilaukan meledak pada saat yang sama Dan sasarannya adalah yang jauh yang masih berjuang untuk bertahan Berengsek Yang jauh tentu saja melihat dua sinar cahaya yang menyapu lagi Pupil matanya mengecil seukuran jarum Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Dia sudah menahan salah satu sinar cahaya menara itu hingga hampir mati Dan sekarang ada dua sinar cahaya yang sama mengerikannya yang menyambar Ini sama saja dengan memintanya untuk mati Tanpa sadar yang jauh ingin melarikan diri Tetapi dia tidak bisa Sinar cahaya di depannya menekannya dengan kuat Membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali Pada akhirnya, kedua sinar cahaya itu mendekat dan mendarat di depan yang jauh Permukaan pertahanan yang jauh beriak lebih keras lagi Pada akhirnya, riak-riak itu menghilang Dan pertahanannya hancur Tiga sinar cahaya yang mengerikan itu menekan ke depan dan langsung menembus dada yang jauh Energi yang mengerikan itu meledak di depan yang jauh, dan yang jauh bahkan tidak sempat mengeluarkan suara sebelum hancur berkeping-keping Saat menara itu membunuh yang jauh, Zhuawan sedikit mengernyit Dia merasa ada yang tidak beres Di tempat yang jauh meninggal, seberkas cahaya merah darah tiba-tiba meledak Cahaya merah darah itu melesat menuju kekosongan di luar menara langit berbintang dengan kecepatan yang amat cepat Zhuawan segera merasakan cahaya merah darah yang keluar dan segera mengendalikan salah satu menara untuk membidik cahaya merah darah itu, menembakkan sinar cahaya yang mengerikan Dengungan dengung-dengung Namun, cahaya merah darah itu sangat lincah dan sangat cepat Sebelum sinar cahaya itu mengenainya, ia telah menghindar dan terus melarikan diri ke kedalaman kehampaan Tak lama kemudian, ia menghilang tanpa jejak Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang Suku Penyihir Dia benar-benar memiliki kartu truf untuk melarikan diri Wajah Zhuawan sedikit muram, dia tidak lagi peduli dengan Yang Jiao, karena dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menghentikan Yang Jiao Muyu dan para pemimpin ras asing lainnya masih mundur Setelah Yang Jiao dipaksa melarikan diri, mereka mundur lebih cepat Beberapa dari mereka bahkan berbalik dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri Sayangnya, Zhuawan tidak bermaksud membiarkan para pemimpin ras asing ini pergi begitu saja Zhuawan mengendalikan sembilan menara-menara langit berbintang Pasukan ras asing di timur dan utara perkemahan langit berbintang pada dasarnya telah dimusnahkan oleh menara-menara itu Sebagian besar pasukan ras asing tertinggal di kedua perkemahan itu Ada pun pasukan ras asing yang masih hidup, tidak banyak yang tersisa Selain itu, Zhuawan juga tahu bahwa jika ia ingin menyakiti ras asing, ia harus membunuh beberapa pemimpin mereka Seperti kata pepatah, untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya Ketika sembilan menara Steri Sky Tower akhirnya mengarah ke Mu Yu dan para pemimpin ras asing lainnya Tubuh mereka langsung menegang dan mata mereka dipenuhi ketakutan Namun, tak lama kemudian, para pemimpin ras asing itu tidak peduli lagi Mereka mengeluarkan senjata terbang ilahi mereka dan segera melarikan diri Tiga menara hampir memusnahkan Yang Jiao Sekarang sembilan menara menembak pada saat yang sama, mereka hampir musnah Jika mereka tidak pergi sekarang, kapan mereka akan pergi? Wus-wus-wus Sembilan menara itu menembakkan sembilan sinar cahaya pada saat yang sama Sembilan sinar cahaya itu bagaikan naga kematian Mereka melesat keluar secara tidak langsung dan langsung mengenai beberapa elit ras asing 3074 Master Pagoda Langit Berbintang Mu Yu dan dua pemimpin ras asing alam menusuk langit tingkat menengah lainnya Bahkan tidak menoles saat melarikan diri Sekarang bukan saatnya untuk peduli dengan para elit ras asing ini Jika mereka terlambat selangkah, mereka akan mengikuti jejak teknik kombinasi lidah domba Terlebih lagi, mereka tidak memiliki teknik melarikan diri yang kuat seperti teknik kombinasi lidah domba Hasil akhirnya kemungkinan besar adalah kematian Sinar cahaya melesat keluar satu demi satu, dan para elit ras asing tumbang satu demi satu Mu Yu dan dua pemimpin ras asing lainnya hanya peduli untuk melarikan diri di depan Ketakutan di hati mereka semakin kuat Ketika semua elit non-manusia di belakang mereka bertiga tewas Rasa krisis di hati mereka mencapai momen yang paling intens Kemudian, mereka merasa bahwa sembilan sinar cahaya mengejar mereka Mengikuti di belakang mereka seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan, siap berburu Pada saat ini, mereka merasa bahwa perkemahan antar bintang itu begitu panjang Seolah-olah tidak ada ujungnya Seolah-olah mereka tidak dapat meninggalkan tempat ini sama sekali Ah! Tiba-tiba, teriakan menyedihkan terdengar di belakang Mu Yu Di paling belakang adalah pemimpin ras macan hitam Pada saat ini, dia ditembak oleh meriam, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya putih Bang! 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 Delapan sinar cahaya lainnya mengikuti dari belakang dan bergabung ke tubuh pemimpin ras macan hitam Pemimpin ras macan hitam hanya sempat mengeluarkan teriakan memilukan sebelum dia hancur berkeping-keping oleh sinar cahaya Dia sudah tidak bisa mati lagi Di depan pemimpin ras macan hitam adalah pemimpin ras naga Ketika pemimpin ras naga melihat pemimpin ras macan hitam tewas begitu saja, dia ketakutan setengah mati Dia tidak ragu untuk membakar esensi darahnya untuk melarikan diri Mu Yu telah membakar esensi darahnya Di belakangnya, sepasang sayap merah darah yang sangat besar terbuka lebar Dengan kepakan ringan, Mu Yu menghilang dari tempat itu seperti embusan angin Sembilan sinar cahaya lainnya melesat keluar Sinar cahaya ini terlalu cepat, hampir mencapai kecepatan cahaya Meskipun pemimpin ras naga membakar esensi darahnya dan memperlihatkan tubuh aslinya Dia masih tidak dapat menghindari sembilan sinar cahaya itu Sembilan sinar cahaya itu menembusnya, dan dengan suara gemuruh Tubuh naganya yang besar meledak, berubah menjadi kabut darah Mu Yu membakar esensi darahnya dengan gila-gilaan Kecepatannya meningkat hingga ekstrim, dan dia langsung bergegas keluar dari perkemahan antar bintang Namun, dia tidak berani tinggal terlalu lama Dia terus membakar esensi blutnya dengan liar Setelah beberapa kilatan, sosoknya benar-benar menghilang Zua Wen berdiri di puncak menara dan menyaksikan sosok Sunset Rain menghilang Meskipun dia merasa kasihan, dia juga merasa lega Satu jam berlalu dengan sangat cepat, dan sudah hampir waktunya baginya untuk menyelesaikan pembomannya Jika persatuan Yang Jiao, Mu Yu, dan yang lainnya dapat bertahan sedikit lebih lama Dia mungkin tidak dapat menggunakan meriam menara langit berbintang lagi Jika mereka mengetahui ada sesuatu yang salah, dia akan berada dalam masalah besar Melihat meriam di permukaan menara langit berbintang secara otomatis masuk kembali ke dalam menara Mata Zua Wen tetap tenang saat dia perlahan melompat turun dari puncak menara Pada saat ini, semua pembudidaya manusia di menara langit berbintang menatap kosong pada pemandangan ini Orang ini agak terlalu mengejutkan, bukan? Dia mengira bahwa begitu rune draconik ditemukan, dia pasti akan mati Namun, hasilnya tampak seperti lelucon bagi semua orang Long Wen tiba-tiba memahami kekuatan menara langit berbintang dan memobilisasi menara di menara tersebut Kemudian, dengan bantuan menara, dia telah mengalahkan sekelompok rune naga agresif yang datang tepat di depan umat manusia Bahkan persatuan Yang Jiao, dewa perang dari suku penyihir, telah dihajar habis-habisan oleh menara-menara dan hampir mati Kempat daolort itu tercengang Rune naga yang telah sangat mengganggu umat manusia telah ditangani oleh orang ini begitu saja Ini benar-benar mengubah pemahaman mereka tentang dunia, dan mereka merasa bahwa dunia ini terlalu gila Senior Long, terima kasih telah membantuku merebut kembali tanah yang hilang Terimalah penghormatan dari Tan Sing Hua Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, daolort timur, Tan Sing Hua, datang ke hadapan Zua Wen Dan membungkuk dengan sangat serius sambil menatap dengan penuh rasa hormat Ya Tuhan, dunia ini terlalu gila Tan Sing Hua adalah salah satu dari empat daolort di medan perang astral dan daolort tingkat menengah Sekarang, dia membungkuk kepada seorang kultifator penguasa abadi dan memanggilnya Senior Adegan macam apa ini? Akan tetapi, tak seorang pun yang hadir merasa bahwa ini tidak pada tempatnya Meskipun kultifasi kultifator bernama Long Wen ini sangat rendah dan bahkan tidak signifikan Orang ini mampu menggunakan energi menara astral Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh keempat daolort Terlebih lagi, orang ini telah mengandalkan energi menara astral untuk mengalahkan rune draconik dan membunuh dua pemimpin draconik Ini adalah prestasi yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh keempat daolort Tiga daolort lainnya juga tersadar dan bergegas berjalan ke hadapan Zua Wen dan membungkuk hormat Meskipun mereka merasa itu tidak nyata, Long Wen telah membantu umat manusia mengalahkan rune naga Dapat dikatakan bahwa Long Wen merupakan penyumbang terbesar bagi umat manusia Daolort Utara mengikuti daolort lainnya dan membungkuk kepada Zua Wen, tetapi tatapannya sangat rumit Belum lama ini, dia sama sekali tidak menganggap serius Zua Wen Sekarang, perannya telah terbalik dan dia harus membungkuk kepada orang ini sebagai junior Harus dikatakan bahwa urusan dunia tidak dapat diprediksi Zua Wen tidak peduli untuk memperhatikan keempat daolort Dia tahu bahwa mereka menghormatinya terutama karena dia dapat menggunakan energi menara astral Jika keempat daolort tahu bahwa dia hanya bisa menggunakan energi menara astral satu kali Mereka mungkin tidak akan begitu menghormatinya Mereka bahkan mungkin tidak peduli padanya sama sekali Segala bentuk rasa hormat didasarkan pada kekuatan dan status seseorang Kultifasi Zua Wen tidak tinggi, tetapi ia dapat mengendalikan energi menara astral Dan secara tidak langsung menunjukkan kekuatannya Oleh karena itu, ia mendapatkan rasa hormat dari keempat daolort dan manusia lainnya Namun, Zua Wen tahu bahwa penghormatan semacam ini tidak akan bertahan lama Bagaimanapun, menara astral hanyalah kekuatan eksternal yang hanya dapat digunakan sekali Senior Long, karena kamu bisa mengendalikan energi menara astral Maka kamu harus menjadi master menara Jika senior long tidak keberatan, kami berempat bersedia mengakui Anda sebagai master menara Kami bersedia mematuhi semua perintah Anda Tan Sing Hua sangat proaktif Dia berdiri di depan Zua Wen dan membungkuk dalam-dalam kepada Zua Wen Ada pun tiga daolort lainnya Selain Yao Jian Yuan yang mengerutkan kening Dua lainnya menunjukkan ekspresi setuju Ya, saudara tan benar Senior Long, karena Anda dapat mengendalikan energi menara astral Anda lebih memenuhi syarat daripada kami berempat untuk memimpin medan perang astral Jika Anda menjadi master menara Kami bersedia mematuhi perintah Anda Mei Zian, daolort selatan, menyela Elefe Ye Liang, daolort barat, menganggup berulang kali Namun, Yao Jian Yuan, daolort utara, tidak merasa nyaman Namun, ketika dia melihat bahwa tiga daolort lainnya tampaknya setuju Dia hanya bisa menganggup bertentangan dengan keinginannya 3075 Penolakan Master Pagoda Langit Berbintang tampak sangat mengesankan di permukaan Tetapi Zua Wen tahu bahwa dia hanyalah target pusat perhatian selama periode penting ini Jika pasukan ras asing menyerang lagi Maka dia harus memimpin dan menyerang di garis depan demi empat penguasa jalan dan seluruh umat manusia Jika dia tidak cukup kuat, maka dia akan menjadi umpan meriam pertama yang dihancurkan Jika dia masih bisa menggunakan energi Pagoda Langit Berbintang, maka ini tentu saja akan menjadi masalah kecil Namun, masalahnya adalah dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menggunakan energi Pagoda Langit Berbintang Jika tidak ada yang salah dengan otaknya, maka dia tidak akan menjadi Master Pagoda Langit Berbintang Ini jelas mencari masalah Terlebih lagi, dia memiliki hal-hal lain untuk dilakukan Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk disiasiakan di Pagoda Langit Berbintang Bahkan lebih mustahil baginya untuk dengan bodohnya tetap berada di Pagoda Langit Berbintang sebagai seorang Master Pagoda yang menyebalkan Tan Singhua memandang Zua Wen dengan hati-hati, takut Zua Wen akan menolak Seperti dugaan Tan Singhua, Zua Wen benar-benar menolak Terlebih lagi, penolakannya sangat keras Senior Long, mengapa begitu? Kau dapat mengendalikan energi Pagoda Langit Berbintang, jadi kau adalah harapan umat manusia Dengan keberadaanmu, pasukan ras asing akan dihajar habis-habisan tidak peduli seberapa besar mereka Kau akan menjadi penyelamat sejati umat manusia, kata Tan Singhua buru-buru Zua Wen memutar matanya dan berkata tanpa daya, saya memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan Saya benar-benar tidak punya waktu untuk menjadi Master Pagoda Dengan itu, Zua Wen berjalan langsung menuju tim kuil pengejar matahari Perwakilan tim kuil pengejaran matahari bernama Kong Sing Yu Ia adalah seorang tetua kuil pengejaran matahari dan seorang ahli alam pencipta tahap awal Dialah yang menghentikan Jiang Qisheng yang impulsif dan mencegahnya menyanyiakan hidupnya Namun, Kong Sing Yu benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri sekarang Jika dia tahu bahwa Zua Wen benar-benar tahu cara menggunakan energi Pagoda Langit Berbintang Dia tidak akan menghentikan Jiang Qisheng untuk membela Long Wen Sekarang setelah melihat Long Wen berjalan ke arahnya, Kong Sing Yu tidak senang Sebaliknya, dia takut Dia takut Long Wen akan menyalahkannya karena menghentikan Jiang Qisheng Tentu saja, Kong Sing Yu terlalu banyak berpikir Zua Wen berjalan ke depan kelompok dan menyapa Jiang Qisheng dengan hangat Kemudian, pandangan Zua Wen tertuju pada Kong Sing Yu Kong Sing Yu tersenyum enggan, tetapi senyumnya sangat tidak wajar Dia harus menelan ludah dan berkata Senior Long, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke tim kami? Zua Wen sedikit terdiam Sekarang, semua orang memanggilnya Senior Long Di permukaan, basis kultifasinya hanyalah seorang penguasa abadi Hal ini membuatnya merasa aneh He he, saudara Jiang dan saya adalah teman baik Hari ini, saya terutama ingin pergi jalan-jalan ke kuil Suiri Anda Dan, ku dengar kuil pengejaran matahari milikmu memiliki dan Xia King yang merah, kan? Saya ingin tahu apakah saya bisa melihat-lihat Tanya Zua Wen sambil tersenyum Kong Sing Yu melihat bahwa Zua Wen tidak datang ke sini untuk mencari masalah Jadi dia menghela napas lega dalam hatinya Kemudian dia dengan antusias menepuk dadanya dan berkata Jika Senior Long ingin datang ke kuil pengejaran matahari kami Maka kami akan menyambutmu Adapun dan Xia King yang merah, kuil pengejar matahari kami memang memilikinya Tapi Pada titik ini, Kong Sing Yu juga menyadari bahwa tujuan Long Wen pergi ke kuil pengejaran matahari mereka adalah dan Xia King yang merah Tapi apa? Tanya Zua Wen Hanya saja dan Xia King yang red sudah layu Aku khawatir itu akan segera mati Senior Long, jika kamu pergi mengunjunginya Yang akan kamu lihat hanyalah dan Xia King yang red yang layu Kong Sing Yu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya Tidak apa-apa Aku hanya ingin pergi ke kuil pengejaran matahari milikmu untuk melihat dan Xia King yang merah Meskipun layu, aku tetap ingin melihatnya Mengapa? Apakah saya tidak diterima? Zua Wen tersenyum tipis, tidak mempermasalahkannya Kong Sing Yu berulang kali berkata Senior Long, kami merasa terhormat atas kehadiran Anda Saya sangat gembira Bolehkah saya tahu kapan Senior Long berencana datang ke sekte kami? Setelah aku menyingkirkan satu orang Aku akan segera pergi ke kuil pengejaran matahari bersamamu Zua Wen tersenyum tipis Ketika Kong Sing Yu hendak bertanya kepada Zua Wen siapa yang akan disingkirkannya Zua Wen sudah melompat tinggi ke langit Matanya dingin saat dia berteriak dengan suara yang dalam Seng Ki Yin, keluarlah dari sini Suara Zua Wen bergema di seluruh Steri Sky Tower bagaikan guntur Untuk sesaat, semua orang tercengang Tentu saja, mereka mengenal Seng Ki Yin Dia adalah pemimpin sekte dari sekte mayat Yin 10 Extreme Seorang ahli di tahap awal Master Pencapai Langit Long Wen meminta Seng Ki Yin untuk keluar begitu dia membuka mulutnya Apakah ada konflik di antara keduanya? Seng Ki Yin, yang berdiri di tim sekte mayat Yin 10 Extreme Tampak muram tetapi tidak melakukan apapun Ketika tatapan semua orang tertuju padanya Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga suara retakan terdengar Tak lama kemudian, dia mendengus dingin dan berkata Long Wen, apakah kamu sudah selesai? Jika kau terus menantangku Jangan salahkan aku karena membocorkan rahasiamu Zua Wen mencibir Dia tahu apa rahasia Seng Ki Yin Itu tentang nama aslinya dan potret Iblis Yama Namun, Zua Wen tidak takut Sekarang semua orang tahu bahwa dia dapat menggunakan energi Menara Langit Berbintang Tidak ada yang berani bergerak melawannya di dalam Menara Langit Berbintang Bahkan keempat Master Dao tidak akan berani melakukan apapun padanya Zua Wen mengeluarkan Hou Yi Divine Bow dan Hou Yi Divine Arrow lagi Dan menarik tali busurnya hingga membentuk bulan Purnama Niat membunuh yang mengerikan langsung menyebar ke seluruh Steri Sky Tower Pupil mata Seng Ki Yin mengecil Ia mulai mundur semakin cepat Meskipun panah Dewa Hou Yi sangat menakutkan Itu tidak cukup untuk membunuhnya Ketakutan utamanya tetaplah Menara Langit Berbintang Zua Wen terlalu aneh Dia benar-benar bisa menggunakan energi Menara Langit Berbintang Jika meriam sebelumnya menembaki dia Dia pasti sudah mati Ketika memikirkan hal ini Seluruh tubuh Seng Ki Yin gemetar ketakutan Dia segera mundur semakin cepat Akhirnya, dia langsung melarikan diri menuju lorong Menuju wilayah surga Wisuan Mi Sayangnya, sebelum Seng Ki Yin bisa melarikan diri ke pintu masuk Ia dihalangi oleh hembusan angin yang mengerikan Kemudian, Seng Ki Yin melihat sebuah tinju besar melesat ke arahnya Tinju itu semakin membesar di matanya Akhirnya, tinju itu menghantam wajahnya Poci Seng Ki Yin memuntahkan setegup darah Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang Dan jatuh dengan keras ke tanah Dia menatap sosok yang menghalangi jalan masuk dengan tak percaya Sosok itu tak lain adalah Master Dau Timur, Tan Sing Hua Zua Wen tidak terkejut bahwa Tan Sing Hua akan bertindak Tan Sing Hua tampaknya adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan Sebelumnya, Tan Sing Hua menggunakan menara langit berbintang untuk menyelamatkan hidupnya Zua Wen berutang budi kepada Zua Wen Sekarang setelah Zua Wen dan Seng Ki Yin berseteru Tan Sing Hua dapat menggunakan kesempatan ini untuk menghalangi Seng Ki Yin Dan membalas budi yang ia berikan kepada Zua Wen Suara mendesing Panah Dewa Hou Yi meninggalkan tali busur dan melesat ke arah Seng Ki Yin Panah itu membawa niat membunuh yang mengerikan dan tekat yang kuat Wajah Seng Ki Yin tampak muram Ia tidak lagi berusaha melarikan diri Sebaliknya, ia mulai mengerahkan seluruh energi dalam tubuhnya Berniat untuk memblokir panah suci ini Bang, bang, bang Panah Dewa itu langsung menembus banyak pertahanan Seng Ki Yin dan menembus dadanya Membawa serta aliran darah menyedihkan yang terciprat ke segala arah Zua Wen melambaikan tangannya dan mengambil Panah Dewa Hou Yi Sekali lagi, dia memasang Panah Dewa pada busur dewa dan menariknya ke Bulan Purnama Seng Ki Yin terus menerus batuk darah Dia berdiri dan menatap Panah Dewa yang ditarik ke Bulan Purnama oleh Zua Wen Matanya dipenuhi rasa takut 3076 Kembali Desir Panah Dewa Hou Yi meninggalkan tali busur dan melesat ke arah Seng Ki Yin Dengan niat membunuh yang mengerikan dan tekat yang pantang menyerah Wajah Seng Ki Yin menjadi pucat Ia tidak lagi berusaha melarikan diri Sebaliknya, ia mulai mengalirkan seluruh energi dalam tubuhnya untuk mencoba menghalangi anak Panah yang datang Bang, bang, bang Panah Dewa itu langsung menembus banyak pertahanan Seng Ki Yin dan menembus dadanya Membawa serta aliran darah menyedihkan yang terciprat ke segala arah Zua Wen melambaikan tangannya dan mengambil anak Panah Dewa milik Hou Yi Sekali lagi, dia memasang anak Panah Dewa pada busur Dewa dan menarik tali busur hingga membentuk bulan Purnama Seng Ki Yin terus-menerus batuk darah Ia berdiri dan menatap tajam ke arah anak Panah yang telah digambar Zua Wen di bulan Purnama Matanya dipenuhi rasa takut Jiwanya masih belum pulih dari serangan potret Iblis Yama Kalau tidak, dia tidak akan terluka semudah itu oleh Panah Dewa Hou Yi Anak Panah Dewa lainnya melesat menembus langit Membawa serta niat membunuh yang amat mengerikan Seng Ki Yin sudah terluka parah Anak Panah itu sangat cepat, jadi dia hanya bisa menghindari serangan di bagian vital Anak Panah itu menembus tulang belikatnya dan memakukannya ke tanah Niat membunuh yang mengerikan dari anak Panah itu menyapu tubuh Seng Ki Yin seperti badai Menyebabkan Seng Ki Yin muntah darah lagi Dia sepucat pasien yang berada di ambang kematian Seng Ki Yin meraung Anak Panah yang menancap di tulang belikatnya langsung terlempar Seng Ki Yin pada dasarnya berlumuran darah Matanya merah, membuatnya tampak sangat menakutkan Dengan lambayan tangannya, Zua Wen meraih anak Panah Dewa Hou Yi sekali lagi Ia memasangnya pada tali busur dan menariknya lagi Seng Ki Yin buru-buru mundur Matanya dipenuhi ketakutan saat melihat Zua Wen benar-benar berencana untuk menembakkan anak Panah ketiga Satu atau dua tembakan Panah Dewa Hou Yi tidak akan mampu membunuhnya Tetapi lima, enam kali, atau bahkan lebih Dia benar-benar tidak akan mampu menahannya dan pada akhirnya akan terbunuh olehnya Zua Wen, kau membunuh murid sekte mayat Yin ku dan mencuri potret iblis Yama yang susah payahku peroleh Kau bahkan memperoleh warisan dukun leluhur, Gong Gong Kau sudah mendapatkan semua yang kau inginkan Dan sekarang kau masih ingin membungkanku Seng Ki Yin meraung keras Tak lama kemudian, kabut darah keluar dari tubuhnya Membuatnya tampak sangat ganas dan menakutkan Suara mendesing Zua Wen menembakkan Panah Mistis Hou Yi lagi Panah mistis ini membawa niat membunuh yang lebih tajam saat melesat ke dalam kabut darah Saat kabut darah menghilang, Zua Wen menemukan bahwa Seng Ki Yin telah pergi Anak Panah Dewa itu tertancap di tanah yang keras Itulah teknik penghindaran bayangan darah Ini adalah teknik melarikan diri terkuat Seng Ki Yin Dia mengorbankan tubuhnya dan berteleportasi kembali ke kolam darah yang telah disiapkan sebelumnya Namun, efek sampingnya sangat besar Setelah menggunakan teknik ini, kultifasi Seng Ki Yin akan turun drastis Aku khawatir dia tidak akan lagi menjadi Master Skyreach Tan Singhua terbang ke suatu tempat yang tidak jauh dari Zua Wen Melihat kabut darah yang ditinggalkan oleh Seng Ki Yin, dia menjelaskan dengan lembut Zua Wen menyimpan panah mistik Hou Yi dan mendarat di tanah Ia menangkupkan kedua tangannya dan berterima kasih kepada Tan Singhua Terima kasih atas bantuanmu tadi, Tuan Tan Tan Singhua buru-buru membalas isyarat itu Orang di depannya adalah orang yang kejam yang dapat menggunakan energi pagoda langit berbintang Meskipun kultifasi dan kekuatannya jauh lebih rendah darinya Selama orang ini menggunakan meriam pagoda langit berbintang Dia dapat dengan mudah menyingkirkannya Belum lagi Zua Wen telah menyelamatkan hidupnya Dan dia masih berhutang budi pada Zua Wen Kebaikan ini harus dikembalikan Senior Long, apakah kamu benar-benar tidak ingin menjadi master pagoda langit berbintang? Selama kamu bersedia menerima Aku, Tan Singhua, akan menjadi orang pertama yang mendukungmu Tan Singhua menepuk dadanya dan berkata Zua Wen melambaikan tangannya dan dengan sopan menolak niat baik Tan Singhua Dia berjalan langsung ke tim kuil pengejaran matahari dan berkata kepada Jiang Qisheng dan Kong Sing Yu Ayo pergi sekarang Kong Sing Yu dan Jiang Qisheng tentu saja tidak keberatan Zua Wen adalah teman Jiang Qisheng Selain itu, Jiang Qisheng lah yang menyebutkan pil matahari merah kepada Zua Wen Adapun Kong Sing Yu, di dalam hatinya, Zua Wen adalah seorang ahli yang kuat Tentu saja, dia ingin memiliki hubungan yang baik dengan seorang ahli seperti itu Dia tidak akan keberatan Sebelum meninggalkan Medan Perang Langit Berbintang Zua Wen mengucapkan selamat tinggal kepada Yao Xiangjun dari tim Sekte Ilahi Yin dan Yang Yang membuat Zua Wen geli adalah ketika Zua Wen mengucapkan selamat tinggal kepada Yao Xiangjun Master Sekte Yin yang di Find Sek, An Sao Jin, terus mengedipkan mata pada Yao Xiangjun, mengisyaratkan sesuatu Zua Wen tidak mempermasalahkannya Setelah berpamitan dengan Yao Xiangjun, ia mengikuti Kong Sing Yu dan yang lainnya ke Steri Sky Camp di sebelah timur Mereka melewati terowongan dan kembali ke wilayah tuan rumah Zua Wen tidak khawatir dengan Yao Xiangjun Meskipun Yi Han Fei, Master Sekte Yin yang di Find Sek, bukanlah orang baik, dia sudah pernah berurusan dengannya Master Sekte Yin yang di Find Sek, An Sao Jin, adalah orang baik Dengan bakat Yao Xiangjun, dia pasti akan dihargai oleh An Sao Jin Dia pasti akan bersinar di masa depan Melihat Zua Wen yang menghilang, pandangan Tan Singhua meredup dan dia mendesah pelan, sayang sekali Senior Long memenuhi syarat untuk menggunakan Benteng Pagoda Langit Berbintang Dia paling cocok untuk menjadi Master Pagoda dan memimpin Medan Perang Langit Berbintang Mendesah Tiga Master Dao lainnya datang ke sisi Tan Singhua dan juga merasa kasihan Namun, Master Dao Utara, Yao Jianyuan, berkata dengan ragu Jika Long Wen menggunakan Benteng Pagoda Langit Berbintang, dia bisa saja melenyapkan Seng Ki Yin sepenuhnya Namun, dia tidak menggunakannya dan membiarkan Seng Ki Yin melarikan diri pada akhirnya Tidakkah kau pikir itu mencurigakan? Mata Mei Zian dan Elefe Ye Li yang berkedip Keduanya memiliki keraguan yang sama seperti Yao Jianyuan Tan Singhua berkata dengan suara yang dalam Yao Tua, aku tahu kau agak tidak puas dengan Senior Long Namun, menurutku sebaiknya kau tidak menunjukkannya Senior Long hampir menyingkirkan ahli seperti Serikat Yang Jianyuan dan Mu Yu Jangan bilang kau pikir kau lebih kuat dari Serikat Yang Jianyuan dan Mu Yu Juga, alasan mengapa Senior Long tidak menggunakan Benteng itu adalah karena Dia tidak ingin menggunakan Pagoda Langit Berbintang untuk berurusan dengan rasnya sendiri Benda ini hanya digunakan untuk berurusan dengan ras asing Terlebih lagi, Benteng itu terlalu kuat Begitu diaktifkan, itu akan menyebabkan kehancuran besar-besaran Pada saat itu, perkemahan kosmik selatan dan barat kalian akan dihancurkan Senior Long sedang mengurus kami, orang luar Apakah kamu masih belum mengerti? Setelah Tan Singhua selesai berbicara Tatapannya ke arah Long Wen menjadi lebih hormat Dalam hatinya, Long Wen hanyalah seorang suci yang berbudiluhur Yao Jianyuan, Mei Jian, dan Elefe Ye Liang mendengar ini Dan mata mereka dipenuhi rasa hormat Jelas mereka juga setuju dengan penjelasan Tan Singhua Jika Zhuawan ada di sana dan mendengar kata-kata Tan Singhua Dia pasti akan menepuk meja dan memujinya Imajinasi Tan Tua benar-benar yang kuinginkan Lumayan, lumayan, dia berpotensi menjadi anteku Di wilayah Tuan Rumah, jauh di dalam ruang rahasia Sekte Mayat Yin 10 Absolut Ada sebuah kolam darah berbentuk persegi yang lebarnya puluhan meter persegi Genangan darah ini bagaikan air mendidih, terus mendidih dan bergolak Darah merah cerah itu melonjak di udara Bagaikan bunga mawar yang mekar di udara, cerah dan mempesona 3077 Memotong Saat genangan darah terus berkurang, benda itu terus naik Benda yang muncul dari dasar genangan juga menjadi lebih jelas Sosok itu adalah seorang pria paru bayah dengan jubah merah darah Matanya terpejam dan wajahnya pucat, seperti vampir yang baru saja bangun Tiba-tiba, lelaki setengah bayah itu membuka matanya dan memuntahkan setegup darah Kemudian, ia merangkak keluar dari genangan darah Gerakannya agak kaku, seperti bayi yang baru belajar berjalan Aku benar-benar tidak terbiasa dengan tubuh baru ini Tubuhku kaku sekali Aku tidak bisa bergerak bebas sama sekali Setelah lelaki setengah bayah itu merangkak keluar dari kolam darah Dia duduk di kursi batu Matanya dipenuhi kebencian saat dia berkata dengan penuh kebencian Zwa Wen terkutuk Jika aku tidak membalas dendam, aku, Seng Ki Yin, akan mengubah nama keluarga ku menjadi namamu Dia benar-benar memaksaku untuk menggunakan teknik melarikan diri dari bayangan darah Alamku telah jatuh dari tahap awal Master of Heaven Ascension ke Master of Creation Bajingan terkutuk itu Orang ini adalah Seng Ki Yin Dia dipaksa oleh Zwa Wen untuk menggunakan teknik melarikan diri dari bayangan darah di menara langit berbintang Dia telah membayar harga tubuh yang hancur dan penurunan kultivasi untuk terlahir kembali di kolam darah Aku harus menyegel sekte ini terlebih dahulu Begitu kultifasiku pulih, aku akan membuat Zwa Wen itu mati dengan kematian yang mengerikan Suara Seng Ki Yin yang menyeramkan dipenuhi dengan kebencian Setelah pulih, dia berdiri dan berjalan menuju pintu ruang rahasia Dia membuka pintu dan melihat di baliknya ada ruang rahasia yang lebih besar Ada kolam darah yang lebih besar di ruang rahasia itu Di tengah kolam darah itu ada panggung teratai berwarna merah darah Di atas panggung teratai, ada sosok yang duduk bersila dengan tenang seperti batu besar Pria ini masih muda, tubuh bagian atasnya terbuka, memperlihatkan tubuhnya yang kekar dan berotot Yang lebih aneh lagi adalah ada mata vertikal berwarna emas di antara kedua alis pemuda itu Mata vertikal itu memancarkan cahaya keemasan dan menampakkan aura misterius Pemuda itu duduk tegak di atas panggung teratai merah darah Napasnya teratur, gelombang kidarah terjalin di kolam darah seperti ular piton darah hidup Mereka berjuang untuk menjadi yang pertama masuk ke dalam tubuh pemuda itu Saat dia terus menyerap kidarah, aura pemuda itu tumbuh semakin kuat, seperti jantung yang berdetak Shen Ki Yin diam-diam menatap pemuda di depannya, dan matanya berkilat saat dia bergumam pada dirinya sendiri Aku masih belum melihat konstitusi sakra ini, tetapi kecepatan kultifasinya sangat cepat Dan dengan bantuan energi dari kumpulan darahku, kultifasinya telah maju pesat Dia telah melangkah ke langkah ketiga dari tahap konfirmasi Dao, tahap Dewa Penciptaan Mata Shen Ki Yin dipenuhi dengan keterkejutan Ia teringat bahwa sebelum ia meninggalkan sekte mayat Yin 10 ekstremitas menuju medan Perang Langit Berbintang Kultifasi Sakyamuni hanya berada pada tahap awal alam Dewa Abadi Sekarang setelah ia kembali, Sakyamuni benar-benar telah mencapai terobosan Kecepatan ini terlalu cepat Selain itu, Shen Ki Yin merasakan bahwa akar dao leluhur Sakyamuni sangat kuat Dan bahkan lebih mengerikan daripada akar dao leluhur tingkat surga biasa Jadi, kemampuannya untuk berkultifasi dengan begitu cepat mungkin terkait dengan akar dao leluhur tingkat atas di dalam tubuhnya Momomong soal itu, Shen Ki Yin agak menantikan Sakyamuni Tidak peduli apakah itu watak atau bakat alaminya, Sakyamuni jauh lebih kuat daripada Gosplume Kultifasi Sakyamuni saat ini bahkan telah melampaui Gosplume Meskipun dia tidak tahu apakah Gosplume masih hidup karena Zuawan Shen Ki Yin tidak peduli lagi dengan Gosplume Sebaliknya, dia bermaksud untuk membesarkan Sakyamuni menjadi penerus sekte mayat Yin 10 ekstremitas Sakyamuni tampaknya merasakan seseorang telah masuk Dan dia berhenti menyerapki darah dari kolam darah dan perlahan membuka matanya Pupil matanya berwarna emas gelap dan tampak sangat garang dan dingin Dia berdiri dan melihat Shen Ki Yin di pintu Dia melangkah keluar, keluar dari kolam darah, dan tiba di hadapan Shen Ki Yin Dia menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata Master Sekte, kapan Anda kembali? Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Ekspresi Shen Ki Yin agak tidak wajar Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia hampir dipukuli sampai mati Dan harus menggunakan teknik melarikan diri bayangan darah untuk melarikan diri Masalah di medan perang bintang sudah berakhir Saya baru saja kembali dan melihat Anda masih berkultifasi Jadi saya tidak ingin mengganggu Anda Baiklah, aku tidak akan mengganggu kultifasimu Aku pamit dulu Shen Ki Yin melambaikan tangannya dan berkata sebelum meninggalkan ruang rahasia Sakyamuni diam-diam menatap punggung Shen Ki Yin Matanya perlahan menyipit, dan dia sedikit bingung Saat dia membuka matanya, dia bisa melihat bahwa aura Shen Ki Yin jauh lebih lemah dari sebelumnya Seolah-olah dia telah menderita cedera serius Sakyamuni menduga bahwa Shen Ki Yin mungkin menghadapi beberapa keadaan tak terduga di medan perang bintang Tetapi dia tidak banyak bicara Zuawan mengikuti tim Kong Sinyu Setelah meninggalkan Star Battlefield Ia langsung menuju kuil pengejaran matahari Dia berencana untuk pergi ke alam surgawi primitif setelah menyelesaikan dan siaking yang merah di kuil pengejaran matahari Dia benar-benar khawatir terhadap keselamatan Mu Cheng Sui Meskipun orang suci dari suku Phoenix telah berulang kali meyakinkannya bahwa nyawa Mu Cheng Sui tidak dalam bahaya Dia tahu bahwa kehidupan Mu Cheng Sui pasti sangat sulit di antara suku Phoenix Karena garis keturunannya telah diambil alih Adapun dan siaking yang merah Itu adalah salah satu dari enam obat ilahi yang digunakan untuk memurnikan pil pengental roh enam keinginan Itu adalah sedotan penyelamat hidup Moyan Wuxiang Jadi dia tentu saja tidak akan meninggalkannya Zuawan duduk bersila di sebuah ruangan yang tenang dan mulai diam-diam mengonsolidasikan tubuh suci pangunya yang baru maju Tubuh suci pangu miliknya telah berkembang pesat selama kurun waktu ini Setelah mencapai alam bintang enam, ia langsung maju ke alam bintang enam Sekarang, ia harus mengonsolidasikannya Kalau tidak, akan meninggalkan bahaya tersembunyi Dia berada di dalam artefak ilahi terbang yang besar Artefak dewa terbang itu tampak seperti pavilion besar Di bagian bawah pavilion, ada aliran udara yang kuat yang menyembur keluar, mendorong pavilion besar itu ke depan Artefak dewa terbang ini milik Kong Xing Yu Pada dasarnya, semua murid kuil pengejar matahari memiliki kamar yang sesuai di dalamnya Ruangan tempat Zuawan berada adalah ruangan terbaik di artefak ilahi terbang, yang diatur oleh Kong Xing Yu Tiba-tiba, Zuawan merasakan ruangan bergetar semakin keras Akhirnya, dia merasakan artefak ilahi terbang di luar tiba-tiba berhenti, seolah-olah telah direm Kelembaman yang kuat menyebabkan tubuh Zuowen melayang ke depan Namun, kaki Zuowen menghentak tanah, dan dia diam seperti batu, berdiri tegak di tempat Tak lama kemudian, pintu kamarnya terbuka, dan Jiang Qisheng masuk Pada saat ini, wajah Jiang Qisheng sedikit panik, dan tatapan matanya serius Saudara Jiang, apakah ada yang mencegat artefak terbang ilahi? Ketika sesuatu terjadi pada artefak dewa terbang, Indra Ketuhanan Zuowen telah menyelidiki bagian luar Dia menemukan bahwa ada riak formasi yang tak terlihat di depan artefak dewa terbang Jelas, seseorang telah menyiapkan formasi terlebih dahulu, dengan tujuan menghalangi artefak terbang dewa dari kuil pengejar matahari Ayo pergi, ayo kita keluar dan melihat-lihat Zuowen berkata, dan berjalan keluar dari de bersama Jiang Qisheng Pada saat ini, Kong Xing Yu berdiri di ujung de bersama belasan orang dari kuil pengejaran matahari Menatap dengan serius ke arah pembatasan formasi yang mencegat artefak dewa terbang di depan mereka 3078 Arai jahat darah Itu adalah Blood Evil Arai Sepertinya para pembunuh Blood Prison sedang bergerak Mata Kong Xing Yu tampak muram Ketika dia melihat Zuowen, dia memberi hormat kepada Zuowen dan berkata dengan suara yang dalam Pembunuh penjara darah Zuowen menyipitkan matanya saat niat membunuh yang samar-samar terlihat meledak dari kedalaman matanya Dia yakin bahwa dirinya adalah target para pembunuh penjara darah ini Suara mendesing Suara mendesing Beberapa sosok terbang keluar dari Blood Evil Arai Sosok yang memimpin mengenakan jubah merah darah yang indah dan memiliki rambut merah darah sebahu Namun, aura orang ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Kong Xing Yu Pembunuh kedua dari tujuh pembunuh penjara darah Pupil mata Kong Xing Yu mengecil saat dia melihat lelaki berjubah merah darah Posisi pembunuh kedua di penjara darah hanya berada di bawah pembunuh pertama Dia sangat kuat dan seharusnya berada di tahap tengah alam dewa penciptaan Satu tingkat lebih kuat dari Kong Xing Yu Terlebih lagi, para pembunuh Blood Prison jauh lebih kuat daripada praktisi biasa Kong Xing Yu mungkin bukan tandingan pembunuh kedua Pembunuh kedua perlahan berjalan ke depan para pembunuh penjara darah Dan berhenti sekitar 500 meter dari perangkat ilahi terbang Mula-mula ia melirik Zuawan yang berdiri di satu sisi dek, lalu menatap Kong Xing Yu Kong Xing Yu berkata dengan dingin Pembunuh kedua penjara darah, mengapa kamu mencegat tim kuil pengejaran matahari? Mungkinkah Anda bermaksud melawan kuil pengejar matahari kami? Tatapan mata pembunuh kedua dingin dan dia berkata dengan acuh tak acuh Penatua Kong, kami tidak ingin melawan kuil mengejar matahari milikmu Alasan mengapa kami mencegat perangkat terbang ilahi milikmu adalah karena kami ingin meminta seseorang darimu Asalkan kau menyerahkan orang ini, kami akan segera pergi Kami tidak akan mempersulitmu Kong Xing Yu sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin Semua orang di sini adalah anggota kuil mengejar matahari Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan memberimu seseorang dari kuil mengejar matahari? Meskipun penjara darah memiliki banyak ahli, itu bukan kekuatan tingkat istana tau Apakah kamu benar-benar berniat melawan kuil mengejar matahari kita? Pembunuh kedua berkata dengan senyum palsu Penjara darah memang tidak sekuat kuil mengejar matahari Tetapi kuil mengejar matahari milikmu mungkin tidak menemukan markas kami Tetua Kong, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu hari ini Aku hanya menginginkan Zwa Wen ini di sampingmu Zwa Wen ini bukan anggota kuil pengejar mataharimu, kan? Membawanya pergi tidak akan ada pengaruhnya terhadap kuil pengejar matahari milikmu Kong Xing Yu menatap kosong Tatapannya aneh, sebenarnya, dia sudah tahu bahwa nama asli Long Wen adalah Zwa Wen Long Wen itu seharusnya nama samaran Terlebih lagi, setelah Zwa Wen meninggalkan medan perang langit berbintang bersama kuil Suiri Dia telah memulihkan penampilannya dan tidak lagi menyamar Alasan mengapa Kong Xing Yu memiliki ekspresi aneh di wajahnya adalah karena second kill berani menargetkan Zwa Wen Bagaimanapun, orang ini adalah orang kejam yang mampu mengendalikan menara langit berbintang Dan seorang diri mengalahkan pasukan ras asing Bahkan Seng Ki Yin telah menderita kerugian besar di tangan Zwa Wen Bahkan kuil pengejar matahari mereka ingin berteman dengan orang ini Tetapi kepala penjara darah ini telah terjepit Dia sebenarnya ingin membawa pergi Zwa Wen Bukankah ini seperti mencari kematian? Namun, Kong Xing Yu juga tahu bahwa semua yang terjadi di Steris Sky Tower belum lama ini Rumor tentang Zwa Wen belum menyebar, jadi bisa dimengerti bahwa Blood Prison tidak mengetahuinya Jika penjara darah tahu tentang prestasi Zwa Wen di menara langit berbintang Bahkan jika dia memiliki otak babi, dia tidak akan berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi Zwa Wen lagi Apa, Anda tidak ingin menyerahkannya? Second kill tampak sedikit tidak sabar dan menatap Kong Xing Yu dengan dingin Tidak menyembunyikan niat membunuh yang kuat di matanya Zwa Wen tidak berbicara dan hanya berdiri diam di tempat Kong Xing Yu tahu bahwa Zwa Wen ingin melihat sikapnya Jika dia ingin menjadi pihak ketiga, maka Zwa Wen pasti tidak akan mendekati kuil pengejaran matahari mereka di masa mendatang Tidak Kong Xing Yu membuat keputusan dan menolak second kill Bagus-bagus-bagus Kalau begitu aku akan membunuh kalian semua hari ini Tetua Kong, jangan salahkan aku karena bersikap kejam Kau yang memintanya, lakukanlah Second kill sangat menentukan Begitu dia selesai berbicara, dia melesat maju seperti sambaran petir ke arah Kong Xing Yu Di belakangnya, puluhan pembunuh penjara darah bergegas keluar tanpa bersuara Seperti prajurit paling setia yang hanya akan mematuhi perintah Ayo pergi Kong Xing Yu menggertakkan giginya dan memimpin para kultifator kuil pengejar matahari untuk menemui mereka Jiang Qisheng juga bermaksud untuk mengikuti, tetapi dia dihentikan oleh Zwa Wen Saudara Jiang, temani aku menonton pertunjukan yang bagus dulu Kata Zwa Wen sambil tersenyum tipis Jiang Qisheng melirik Zwa Wen, ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk Dia tahu bahwa Zwa Wen ingin melihat sikap Kong Xing Yu Jika Kong Xing Yu benar-benar ingin mengundang Zwa Wen, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melawan musuh Para pembunuh penjara darah dan para pembudidaya kuil pemburu matahari segera bertarung Dan akibat pertempuran menyebar seperti gelombang besar Meskipun jumlah orang di kedua belah pihak hampir sama Jelas bahwa kekuatan tempur penjara darah jauh lebih kuat, dan kuil pengejaran matahari terpaksa mundur Jiang Qisheng tidak bisa duduk diam Zwa Wen menariknya lagi dan berkata Saudara Jiang, sudah waktunya bagimu untuk menonton pertunjukanku Dengan itu, Zwa Wen mengeluarkan Hou Yi Divine Bow dan Hou Yi Divine Arrow Dia menarik tali Hou Yi Divine Arrow hingga membentuk bulan purnama dan mengarahkan anak panah itu ke second kill Yang sedang menekan Kong Xing Yu Suara mendesing Panah Dewa, dengan niat membunuh yang tiada taraf, menembus kehampaan dan segera tiba di depan second kill Second kill menyerang Kong Xing Yu dengan ganas, dan Kong Xing Yu hampir kehabisan napas Namun, tak lama kemudian, ia merasa ada yang tidak beres Niat membunuh yang ekstrim melandanya, yang membuat kulit kepalanya geli dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin Dia melihat sebuah anak panah dewa dengan niat membunuh yang tiada taraf melesat di depannya dalam sekejap Dan kemudian, di bawah tatapannya yang tak percaya, anak panah itu menembus dadanya Panah dewa ini begitu menakutkan sehingga dia bahkan tidak bisa berpikir untuk menolaknya Ketika tubuhnya terkoyak dan hancur, pikirannya dipenuhi ketakutan dan ia berteriak ketakutan Namun, teriakannya tidak berlangsung lama Seluruh tubuhnya terkoyak menjadi awan kabut darah, tetapi jiwa ilahi pembunuh kedua sangat kuat Saat tubuhnya hancur, dia langsung melarikan diri Sayangnya, Zhuawan telah menunggu saat ini Dengan lambayan lengan bajunya, dia membungkus dan menyegel jiwa ilahi pembunuh kedua Kong Xing Yu buru-buru mundur Melihat second kill yang telah berubah menjadi kabut darah, dia menghela nafas lega dan segera membungkus penuh terima kasih kepada Zhuawan di geladak Jika bukan karena dukungan Zhuawan, dia akan terluka parah oleh second kill Setelah membunuh dua di antara mereka, Zhuawan mengeluarkan satu demi satu anak panah dewa tingkat penciptaan dari dunia agungnya dan menembakkan satu demi satu anak panah Panah dewa yang mengerikan itu membelah langit dan melesat keluar, membunuh para pembunuh penjara darah satu demi satu 3079 Satu Pembunuhan Terima kasih banyak atas bantuan senior Long Kong Xing Yu bergegas datang ke sisi Zhuawan, senyum menyanjung di wajahnya saat dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Zhuawan Zhuawan mengangguk, lalu dengan jentikan tangan kanannya, jiwa ilahi second kill muncul di telapak tangannya Ekspresi second kill tampak garang saat dia menatap Zhuawan dan terus berteriak Zhuawan, aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki artefak ilahi yang begitu mengerikan, tetapi kekuatanmu terlalu lemah Sekarang setelah kamu memprovokasi penjara darah kami, kamu tidak akan pernah memiliki hari yang damai Mata Zhuawan tampak tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak ingin menjalani hari yang damai, tetapi penjara darahmu Katakan padaku, di mana kantor penjara darah? Wajah second kill menjadi lebih ganas saat dia tertawa, kau terlalu banyak berpikir Kau ingin aku beritahu di mana kantor penjara darah? Apakah menurutmu itu mungkin? Aku punya caraku sendiri Tatapan mata Zhuawan tampak acuh tak acuh saat dia menekan tangan kanannya pada jiwa ilahi second kill dan segera menggenggamnya, menyebabkan second kill menjerit dengan menyedihkan Zhuawan mendengus dingin dan dengan gerakan memutar tangan kanannya, teriakan second kill berakhir tiba-tiba Tatapan matanya kosong, seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya Segera setelah itu, Zhuawan secara paksa mengekstraksi ingatan jiwa ilahi second kill, dan setelah memeriksanya, matanya dipenuhi dengan rasa dingin Penjara darah benar-benar licik Mereka benar-benar menempatkan perkemahan penjara darah di ruang dimensi Hukum Dao Surgawi di ruang ini tidak lengkap, jadi efek kultivasinya jauh lebih buruk daripada dunia luar Serangan penguasa penjara darah benar-benar berani Tidak mengherankan bahwa begitu banyak pasukan di wilayah tuan rumah tidak dapat menemukan stasiun penjara darah Kakak Long, apakah kau berencana pergi ke stasiun penjara darah? Jiang Qisheng melihat tindakan Zhuawan dan menebak niat Zhuawan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya Ya, ini bukan pertama kalinya penjara darah memprovokasi saya Sebelumnya, saya tidak cukup kuat, jadi saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi penjara darah Tapi sekarang berbeda, saudara Jiang dan Pena Tuakong, jika kalian tidak sabar, kalian bisa pergi dulu Asal kau memberiku alamat kuil pengejar matahari, aku akan langsung ke sana Zhuawan memandang Kong Xing Yu dan Jiang Qisheng dan berkata dengan lembut Jiang Qisheng hanya bisa mengangguk Dia mengeluarkan selembar batu giok dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Zhuawan Slip batu giok ini mencatat lokasi pasti kuil pengejar matahari Setelah mengambil slip giok itu, Zhuawan menangkupkan tangannya ke arah Jiang Qisheng Dan dengan hentakan kaki kanannya, dia menghilang di tempat Qisheng, kamu tidak perlu terlalu khawatir Kekuatan senior Long jauh melampaui imajinasi kita Dia dengan mudah membunuh double killer Meskipun first killer lebih kuat dari double killer, kekuatannya ada batasnya Dia seharusnya tidak sebanding dengan senior Long, kata Kong Xing Yu kepada Jiang Qisheng Jiang Qisheng mengangguk, dia tidak terlalu khawatir tentang Zhuawan Dia tahu kekuatan Zhuawan lebih baik daripada Kong Xing Yu Pena Tuakong, ayo kita pergi dulu Jiang Qisheng kembali ke kamarnya Zhuawan duduk di roda ruang waktu dan memasuki terowongan ruang waktu Dia melewati satu terowongan ruang waktu demi satu terowongan ruang waktu Bergerak maju sesuai dengan ingatan pembunuh ganda Perkemahan penjara darah cukup jauh darinya Butuh setidaknya setengah bulan bagi Zhuawan untuk memasuki ruang dimensi itu Karena dia punya waktu setengah bulan, Zhuawan tentu tidak akan menyianyikannya Dia berencana untuk mencoba memurnikan pil ilahi kelas Genesis Jika dia berhasil memurnikan pil ilahi tingkat Genesis Maka dia bisa dengan lancar menjadi seorang alkemis tingkat Genesis Di dalam ruang roda ruang waktu, Zhuawan menatap kuali kaisar pil di depannya Ada berbagai macam ramuan suci yang ditumpuk di samping kuali tersebut Permukaan ramuan suci itu memancarkan cahaya yang berkilauan Yang menandakan bahwa ramuan suci itu luar biasa Kura-kura kaisar pil itu berbaring ditumpukan ramuan suci Bosan setengah mati Kura-kura itu memutar matanya dan menatap Zhuawan Akhirnya, ia menggumamkan sesuatu seperti Cepat dan sempurnakan pilnya Zhuawan tahu bahwa dia harus tenang sebelum memurnikan pil Jadi dia menyesuaikan keadaan pikirannya ke tingkat yang paling tenang sebelum memurnikan pil Akhirnya, Zhuawan membuka matanya Dengan jentikan tangan kanannya, semburan api ilahi melonjak keluar dan melesat ke dasar kuali kaisar pil Kemudian, dia menepuk tutup kuali kaisar pil, dan tutupnya pun terangkat Tangan kanan Zhuawan dengan tertib meletakkan ramuan-ramuan suci yang ditumpuk di sampingnya ke dalam kuali Setelah meletakkan semua ramuan suci ke dalam kuali Zhuawan menutup tutupnya dan fokus mengendalikan api suci Kali ini, ia sedang menyempurnakan pil ilahi kelas genesis yang disebut pil pedang penyembuhan tujuh kehidupan Pil ilahi kelas genesis ini adalah salah satu pil ilahi kelas genesis yang paling mendasar Pil ini juga merupakan salah satu pil ilahi kelas genesis yang paling mudah disempurnakan Baik tekniknya maupun ramuan sucinya, semuanya tidak terlalu rumit Tiga hari kemudian, kuali kaisar pil tiba-tiba mengeluarkan suara terdam Seketika, gumpalan asap hitam mengepul keluar dari tutup kuali Kura-kura kaisar pil, yang berbaring tidak jauh dari kuali kaisar pil Menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedikit kekecewaan Sepertinya penyempurnaan kali ini gagal Zhuawan tidak patah semangat Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil ilahi kelas genesis Wajar saja jika dia gagal Bagaimanapun, ada banyak ramuan obat untuk pil pedang penyembuh tujuh kehidupan di dunia besarnya Dia mampu gagal berkali-kali Mengambil satu set ramuan pil pedang penyembuh tujuh kehidupan Zhuawan melemparkannya ke dalam kuali satu persatu Menyalakan api ilahi lagi, dan mulai fokus pada pemurnian Kegagalan kedua, kegagalan ketiga Setelah Zhuawan gagal untuk kelima kalinya Pandangan pencerahan muncul di matanya Namun, dia tidak melanjutkan pemurnian Sebaliknya, dia menyingkirkan pil Emperor Cauldron Saya katakan, Zhuawan, mengapa kamu tidak melanjutkan pemurnian Peluang keberhasilanmu di lain waktu sangat tinggi Kata kura-kura kaisar pil dengan tergesa-gesa Kita sudah sampai di perkemahan penjara darah Baiklah, kita bicarakan ini setelah aku menangani Wan Kil dari penjara darah Zhuawan berdiri dan memasukkan kura-kura kaisar pil ke dalam dunia besarnya Setelah itu, dia menghilang dari ruangan Ini adalah istana besar berwarna darah Istana ini mengapung di kedalaman dimensi kekosongan Seperti rumput liar yang tak berakar Pada saat ini, ada tujuh singgah sana berwarna darah Di kedalaman istana berwarna darah Namun, di antara ketujuh singgah sana tersebut Hanya singgah sana paling tengah yang masih terdapat sosok berwarna darah Yang duduk di atasnya Enam tahta darah yang tersisa kosong Sosok berjubah darah yang duduk di singgah sana paling tengah Adalah penguasa penjara darah Satu pembunuhan dari tujuh pembunuhan penjara darah Wan Kil mengenakan jubah berwarna darah Dan mengenakan topeng berwarna darah yang menyeramkan Matanya yang terbuka dipenuhi dengan warna merah darah yang menyeramkan Bahkan second kill pun tumbang Apa yang sedang terjadi? Mata Wan Kil dipenuhi amarah Dan suaranya tertahan dan menakutkan Dia benar-benar tidak mengerti Mengapa seorang dewa penciptaan tingkat menengah Seperti second kill telah jatuh saat mencoba membunuh Seorang kultifator yang bahkan belum mencapai langkah ketiga Dari validasi dao Apakah Zwa Wen benar-benar seaneh itu? Momo-momong, di antara tujuh pembunuh yang dikirim oleh penjara darah Selain satu pembunuh, enam lainnya telah dikirim untuk menghadapi Zwa Wen Namun, semuanya telah jatuh tanpa kecuali Langkah kaki pelan tiba-tiba terdengar di aula merah darah yang kosong Wan Kil mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang berjalan dari ujung koridor 3080 Menerobos Pria parubaya itu datang ke hadapan tahta, berlutut dengan satu kaki Dan berkata dengan suara yang dalam, Wu Hen memberi hormat kepada tuan pembunuh pertama Feskil melirik Wu Hensue dan mengangguk Wu Hensue berdiri dan menatap Feskil disinggah sana dengan gelisah Dia tidak tahu mengapa Feskil tiba-tiba memerintahkannya untuk datang Wu Hensue, ku dengar kau mengatakan bahwa Zwa Wen berasal dari delapan surga Feskil menatap Wu Hensue dan bertanya dengan santai Benar sekali, saat itu, aku disegel di alam rahasia di delapan surga Kemudian, Zwa Wen menerobos masuk ke tempatku disegel Aku bersekongkol melawannya dan melarikan diri Akan tetapi, pada saat itu, Zwa Wen bahkan belum mencapai alam konfirmasi Dao Di mataku, dia hanyalah seekor semut yang dapatku bunuh dengan lambayan tanganku Aku sama sekali tidak mempedulikannya Wu Hensue menjawab dengan hati-hati Bahkan belum di alam konfirmasi Dao Sudah berapa lama, mengapa kecepatan kultifasi Zwa Wen begitu cepat? Sungguh tidak bisa dipercaya Feskil mengerutkan kening, merasa sulit untuk mempercayainya Tuan pembunuh pertama, saya pikir Zwa Wen pasti punya rahasia besar Kalau tidak, bagaimana dia bisa berkultifasi begitu cepat? Itu bertentangan dengan akal sehat Wu Hensue buru-buru menimpali Wu Hensue, second kill sudah mati Terlebih lagi, dia meninggal setelah pergi membunuh Zwa Wen Wan kill tiba-tiba berkata Tubuh traceles blut bergetar Ia mendongakkan kepalanya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya Ketika second kill dikirim, Wu Hensue tahu Tetapi dia tidak tahu siapa yang akan dibunuh second kill Ketika dia datang ke olah hari ini Dia terkejut karena second kill tidak muncul Sudah setengah bulan Dan misi pembunuhan tidak mungkin berlangsung selama itu Sekarang, dia mendapat kabar bahwa second kill telah tewas Dan itu karena terbunuhnya Zwa Wen Apakah itu dilakukan oleh Zwa Wen? Wu Hensue gemetar Suaranya dipenuhi ketidakpercayaan Harus, awalnya saya mengira bahwa second kill sudah cukup untuk membunuh Zwa Wen Tetapi sekarang tampaknya saya salah Anak laki-laki ini sudah menjadi legenda Suara first kill terdengar agak tak berdaya Dan dia melanjutkan, di masa depan Penjara darah kita tidak akan memprovokasi Zwa Wen lagi Anak ini bukan lagi seseorang yang bisa diprovokasi oleh penjara darah kita Saat traceles blut mendengar ketidakberdayaan dalam nada bicara one kill Tatapannya menjadi lebih rumit Ia teringat kembali kejadian saat pertama kali bertemu dengan Zwa Wen di delapan surga Saat itu, ia memandang Zwa Wen seperti sedang melihat seekor semut yang lucu Zwa Wen sangat lemah sehingga ia bisa membunuhnya dengan lambayan tangannya Tetapi sekarang, orang ini, yang tidak lebih dari seekor semut di matanya Telah membunuh enam dari tujuh pembunuh penjara darah Dan yang terkuat, pembunuh pertama Telah mengatakan bahwa dia tidak ingin memprovokasi Zwa Wen Karena pembunuh pertama takut pada Zwa Wen Urusan dunia benar-benar tidak dapat diprediksi Traceles blut mendesah pelan dalam hatinya Menyesali bahwa roda keberuntungan telah berputar terlalu cepat Kamu tidak bermaksud memprovokasiku Tetapi aku tidak mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu hidup Tiba-tiba, terdengar suara keras dari luar Suara itu menembus istana dan menyelimuti sekeliling istana berwarna merah darah itu Suaranya keras seperti lonceng besar Wajah Wan Kill dan Traceles blut berubah drastis Wan Kill berdiri tiba-tiba, sosoknya melesat, dan kubah istana hancur Sebuah tangan energi raksasa terjulur dari celah kubah yang pecah dan menghantam tempat Wan Kill berdiri Singa sana itu hancur berkeping-keping dan hancur berkeping-keping Di atas celah kubah, sesosok tubuh perlahan turun dan akhirnya mendarat di singa sana yang sudah berubah menjadi reruntuhan Baik mata Wan Kill maupun Traceles blut tertuju pada sosok yang berdiri di atas reruntuhan Dan wajah mereka berubah di saat yang bersamaan Zua Wen, kata keduanya serempak Sosok yang turun dari langit memang Zua Wen Pada saat ini, tatapan mata Zua Wen sedingin pisau Saat dia menemukan istana berwarna merah darah Dia menemukan bahwa hanya ada sedikit pembunuh penjara darah di istana Dan tidak ada arai roh di permukaan Jadi dia langsung masuk Zua Wen juga tahu mengapa tidak ada spirit arai untuk melindungi istana merah darah Di ruang dimensi ini, hukum surga tidak lengkap Bahkan jika ada arai roh yang kuat yang dipasang di istana merah darah Itu tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan Wuss, wuss Saat Zua Wen memecahkan kubah di kedalaman istana berwarna merah darah Hal itu benar-benar membuat seluruh penjara darah khawatir Garis-garis cahaya merah darah menyapu dari sekeliling istana merah darah Dan menyerbu ke kubah yang rusak Kalau diperhatikan baik-baik Garis-garis cahaya merah darah ini ternyata adalah blood prison killers Ratusan pembunuh penjara darah menyerbu ke dalam kubah yang rusak Bagaikan aliran air berwarna merah darah dan menyerbu langsung ke arah Zua Wen di bawah Zua Wen berdiri di reruntuhan Tatapannya sedingin pisau Garis-garis cahaya berkilauan muncul dari tubuhnya Seolah-olah tubuhnya ditempa dari sejenis kaca langka Zua Wen membentuk segel tangan dengan kedua tangannya Dan menggunakan keterampilan mendalam Pedang pembuka langit Dua bila udara putih yang panjangnya 1,2 meter muncul di telapak tangannya Wah! Zua Wen melompat dan melambaikan tangannya Tiba-tiba, aliran cahaya pedang meledak Cahaya putih susu itu membayangi aliran merah darah yang dibentuk oleh ratusan pembunuh penjara darah dalam satu gerakan Poci! Poci! Para pembunuh penjara darah berjatuhan dari derasnya air satu demi satu Jatuh ke tanah, dan berubah menjadi mayat kaku, dan tetap tidak bergerak Ketika Wan Kil dan Tracele Sue melihat pemandangan ini Wajah mereka sangat tidak sedap dipandang Kekuatan Zua Wen agak di luar imajinasi mereka Ratusan pembunuh penjara darah bergabung, tetapi mereka benar-benar hancur Kita tidak bisa membiarkan dia terus membunuh Wan Kil mendengus dingin, melihat aliran darah merah yang terus berkurang, hatinya berdarah Harus diketahui bahwa penjara darah telah menghabiskan banyak upaya untuk membina para pembunuh elit ini Sekarang, para pembunuh elit ini, yang telah dibina selama bertahun-tahun, terus berkurang seperti gandum yang dipanen di musim gugur Bagaimana mungkin Wan Kil menanggung kerugian seperti itu? Wan Kil mulai bergerak Wan Kil menghentakkan kakinya dan melesat bagaikan bola meriam Pada saat yang sama, gelombang energi merah darah menyembur keluar dari pori-pori seluruh tubuh Wan Kil Mengembun menjadi sungai darah yang tak berujung Sungai darah ini bermula dari tubuh Wan Kil, dan titik akhir dari sungai darah itu terus-menerus diturunkan Arah asal sungai darah kebetulan adalah arah di mana Zua Wen berada Zua Wen langsung membunuh dua Blood Prison Killer yang ingin membunuhnya Dia juga melihat aliran darah yang dilepaskan oleh Wan Kil Sungai darah itu semakin dekat, bagaikan air pasang saat air pasang Kecepatannya sangat tinggi dan mampu menjungkir balikan sungai dan lautan Zua Wen tidak berani ceroboh Kekuatan Wan Kil jauh lebih kuat daripada Second Kil Kultivasinya seharusnya berada pada tahap akhir Lord of Creation Realm, jadi Zua Wen tidak berani ceroboh Meskipun tubuh suci pangunnya telah maju ke alam enam bintang akhir Kekuatannya sebenarnya tidak lebih lemah daripada kekuatan seorang dewa penciptaan biasa di alam akhir Namun, Wan Kil jelas bukan seorang Lord of Creation tingkat akhir biasa Kekuatannya juga jauh lebih kuat daripada Lord of Creation tingkat akhir biasa Jika Zua Wen berhadapan langsung dengannya, dia pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan